Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Anda sehat begitu juga dengan saya Marhaban ya Ramadan Selamat teman-teman menjalankan menunaikan ibadah kuasa Di bulan suci Ramadan Oke Temanya kali ini Kita mau pantau spring patah ya Spring nomor 1 sobat ya Tapi ini termasuk luar biasa ini Nah ini dia Spring setebal begini sobat ya Nah Ini kalau tidak salah spring nomor 2 ya Nah ini dia semuanya Spring nomor 2 patah sobat ya Luar biasa sekali Segini tebalnya spring Sepatah ya Nah Ini dia semuanya Iya Iya Panjang lah sebelumnya Panjang lah sebelumnya Panjang lah sebelumnya Panjang ya Ini luar biasa sekarang Ini yang bantal Ini yang bantal Ini sudah Nomor 1, nomor 2, nomor 3 Nomor 2 ya nomor 2 Nomor 3 apa ini Pak Unding Nomor 2 kan nomor 3 Nomor 3 karena dia ada ininya Kalau nomor 2 tidak ada ini Dia nomor 3 Ini nomor 2 di dalam Pak Unding Nomor 1 aman Nomor 2 berarti ini nomor 3 Ini luar biasa Seterusnya Terima kasih Seterusnya Kedah Masak terus Ambil Masak Masak terus Belajar Berarti Kedah Oleh Bakar Aku Sekarang Belajar 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 jadi spring nomor 1 sahabat aman berapa juta harganya spring nomor 3 ini yang mahal yang paling mahal yang nomor 1 atau kalau tidak salah yang nomor 1 3 juta 3 juta kalau tidak salah itu yang nomor 1 beginilah kalau barang dipakai biar bagaimana kuatnya ini gambarnya teman-teman ya kalau lihat menangkan mobil Eropa apalagi mobil Asia patah-patah spring ini dua-dua ini ke bawah ini aduh kayak apa kayak kebetaran kita naik jadi kita tinggal berganti ini ciri-ciri ciri-ciri ambien atas ambien ya oke kita mereview jadi kita pakai dongkrak 3 sobat ya disini juga didongkrak yang nahan disini dongkrak juga luar biasa sobat ya patah spring nomor 3 maaf tadi ya salah tadi ini nomor 3 spring ya sobat ya karena detenement bagian di depan spring cuma 3 lembar aja sobat ya tiga lembar aja contohnya seperti ini ini sobat ya nah itu sebelah kalau detek mobil Eropa di depan 3 spring aja sobat ya di belakang 5 jadi yang patah nomor 3 sahabatku ya yang paling di bawah ini nomor 1 ini nomor 2 yang patah tadi nomor 3 yang paling di bawah sobat ya ini nomor 1 ini not sop cabin ini pengganjal spring ya kalau dia mentok di terok panjang di chamber itu dia karek stabilisernya masih bagus ya karek stabilisernya masih bagus oke teman-teman kita perkenalkan diri dulu ini bannya sudah dicopot bannya setinggi bahu saya bannya setinggi bahu saya kemungkinan ini ada 1 meter setengah bannya sobat ya tingginya 1 meter setengah sudah dipotong biar tebal pada ya patah juga 18 itu cabut ya oh iyalah itu sobat ya ya ketebalan springnya teman-temannya dua jari ya ketebalan spring depannya ini dua jari teman-teman ini dia tebal dua sama kan dua jari apelah itu air coba pas kita mematahkan diri turun datang jadi detemen TGS nampak pun parah ya bau roda ya bau roda ya bau roda ya teman-teman bisa berputar ya nah dia bau roda ya dua lapisannya bisa berputar setiap lembaran lembaran spring di tengahnya ada lapisannya ini sobat ya setiap lembaran spring pasti ada lapisannya lapisannya ya sobat ya nah itu juga di bawah ada lapisannya kayak seperti ini sobat ya ini bantalan spring di bawah ya fondasi fondasi spring sobat ya biar biar biasa ya mobil Eropa 3 lembar spring ya muatan berat ini kalau tidak salah 16 ton timbangan kosongnya timbangan kosongnya DT mobil Eropa sobat-sobat ya itu dia oke teman-teman kita akhiri semoga konten-kontennya ini bermanfaat bisa mengetahui tentang mobil Eropa bagaimana kalau patah spring ya semoga bisa membuat motivasi ya buat teman-teman mobil spring begini tebalnya bisa patah bagaimana ternyata bisa patah juga sobat ya namanya dipakai kerja ya namanya dipakai kerja itu dia sahabat ya oke semoga kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang lebih menarik lagi kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merhaban ya ramadhan mohon maaf lahir dan batin sahabat-sahabatku youtuber semua yang selalu dukung dan support channel saya oke terima kasih banyak semuanya sahabatku ya semoga Anda sukses selalu dan berlimpah resekinya amin ya ramadhan thanks